Nah ini dia kita udah ada di markasnya Kak Sobrek Nah ini dia Kak Sobreknya Halo Kak Eh Apa kabarnya apa kabar nih Ya selalu Wih Aduh lap lah Sip Kaca baru Kak Ini apa Gimana modelnya nih kok Ngenah-ngenah nggak mau kacau Yang beli baru tadi loh Emang dari pabriknya ini ya Gimana tuh kacanya coba lihat Ih kok bisa sih bak melipak Ya memang Sudah tadi Kok sih bak di bolong Sebenarnya ini yang jualan bikin masalah sebenarnya nih Kayaknya kaca bagus itu Ray-Ban Ray-Ban ini mahal ini Coba coba pake pake Memang sengaja beli yang model gini Gue bilang sengaja sih nggak Sam mau ya kan Normal Istilahnya yang Lain daripada yang lain Dalam artikan Dalam ini Lihat yang mulus-mulus Tadi Yang ini Bang Saruban ngintip gitu Kan ngendam nih Saruban ngintip gitu Kalau kita lihat yang mulus-mulus gitu loh Iya 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 coba coba loh Gimana kegantangan saya Jadinya saya sebelah mata kak lihat Oke Rahayu cara kami Om Sakti Astus Semoga semua dalam keadaan sehat Astung Karho Saya masih hari ini Masih diberikan Ya nafas Ya bisa ketemu Ya bisa jumpa Dengan rekan-rekan Dan tentunya juga Ketemu dengan Channel kita yang itu fenomenal Dan tetap ingat Di subscribe Meraham channel Oke Di like juga Untuk menambah informasi Klik lonceng Teng Yang kleneng itu Teng-teng Nah itu semeton Untuk menambah informasi Ketunya Terupdate Ya terupdate Dan Banyak suatu yang bermanfaat Sekali yang Yang bisa Simak Iya dan Komen Komentarnya gimana Komenarnya Tetap Ya pasti akan Dibalas Sama Lekas kita Dibagikan juga kek Biar rekan-rekan yang lain Tahu Share Mau nanya nih kak Ini kan kak Ada channel youtube Tunggak Wareng Tunggak Wareng ya Ya betul Tunggak Wareng Itu inspirasi Dan filosofi Namanya itu gimana Bisa diceritakan Ya Kalau Istilahnya Ambil dari Filosofinya Memang ada ya Karena Saya terosepsi Dengan Tumbuhan ya Artinya Pohon Pisang Ya Dalam arti Pohon pisang itu Walaupun Dia didebang Berapa kali Dia akan tumbuh lagi Nah Ditumbuh lagi Ya Memang Pohon pisang itu Istilahnya yang Didebang tumbuh lagi Itu namanya Tunggak Wareng Dalam arti Filosofinya begini Sebelum dia Berbuah Artinya dia Menghasilkan Dia tidak Akan ikhlas dirinya Mati Ya Itu pun juga Ya Keduan Saya pribadi Saya akan selalu Menghasilkan karya-karya Sebelum Karya saya Terwujud Saya tidak akan Berhenti Seperti itulah Istilahnya Saya akan berusaha Mengwujudkan Mengwujudkan karya Ya walaupun Banyak kekurangan Dari hasil karyawan Tapi tujuan Tujuan Intinya Mewujudkan Hasil karya Ya seperti itulah Tujuan Dan itu ada Dituangkan di sebuah Nama layangan mungkin Ya memang Awalnya Awalnya memang Itu sebenarnya Dari nama layangan Yang saya proses Untuk musim yang akan datang Yang baru proses 2022 2022 Belum-belum Semua ya Masih ada Ya beberapa Yang saya proses Itu memang Namanya memang Yang Tunggakwareng Itulah yang apakah Itulah yang apakah Itulah yang APB Biksas Biksas yang di geometar Sistem penokornya Pake buah bekar Bukan buah sambung Ya buah sambung Ya buah sambung Nggak lagi Ya di job bulung Saya sekarang Ya buah sambung Kalau buah bekar Ya sama Ya seperti itu Memang Ya Istilahnya Nama Tunggakwareng Bagi saya itu Istilahnya Merasa termotivasi Dengan nama itu Itu Dalam arti Termotivasi itu Menumbuh Kembangkan Kredibilitas Iya betul Itu di Canggakguangnya Bakal ada nama Tunggakwareng Cuman kecil Terukir apa Terlasar namanya Ya terlasar Kecil Pokoknya kecil Istilahnya Kepinginnya Tidak perlu nampak Hanya sebelah Istilahnya Penang Itulah modelnya Ya artinya Danan Danan Tanah Kenal Biar gampang Sudah jadi Belum Proses Ya baru Bikin Bumbungnya Bumbung ikul Bumbung buah begatnya Terus Cagak sudah Terus List listnya Sudah diproses Namun Nunggu Pengeringan dulu Bumbungnya Bumbungnya masih Sudah proses Masih Masih hijau Boah begatnya Belum Boah begatnya baru Pokoknya Pokoknya Belum Untuk Pernak-perniknya sudah Beberapa Kayak Pnya Pulang pengacung sudah Terus Apa Bumbung Ekornya Eko sapinya sudah Nah terus Untuk Bentuknya Apakah akan sama dengan karya-karya kak sebelumnya Nah ini kalau bentuk ya saya serahkan sama anak-anak Oh Ya Karena saya jujur ya Ya saya jujur ya Kalau masalah Gugula bentuk Saya belum begitu tahu yang namanya kekinian Dalam arti tidak mengenai Istilahnya bukan gimana ya Saya sudah sekian tahun terlewatkan dengan layangan baby Masalahnya saya dulu fokus kejangan Artinya sudah empat tahun silam saya sudah tidak pernah mengikuti BPA Ya Karena sekian musim-sekian musim itu Muncul Tren-tren baru istilahnya Sebutan Sebutan layangan Modalnya kekinian Ada kegulanya Modalnya Ada yang ambil kolaborasi 4 setengah lah 4 kolaborasi itu saya Dalam arti belum paham Dan begitu juga tahu Apa yang paling tren untuk saat ini saya belum tahu Tapi untuk rancang bangunnya Untuk konstruksinya Dalam arti Biar mencari kekuatannya Mencari kering Ringannya layang itu Saya yang membuat Tapi untuk bentuk Nanti saya serangkan kepada anak Sesuai selera Sesuai selera Gimana seleranya mereka nanti Saya cuma mengikuti saja Memantau juga Memantau saja Sama seperti di Banjar Saya cuma memantau Saya merancang bangunnya Mereka yang membentuk Oke Luar biasa Jadi Nah ini sekarang mau nanya Kak Ini ada Ogoh-ogoh di Banjar Ini kecelakaan ya Nanjap gitu Ini sebenarnya Korban Korban modilasi Sebenarnya Ini kok bisa nanjap Korban keganasan saya Sebenarnya ini Dari yang punya Dauduk Sampai disini Saya obrak abrik Seperti ini Di bedah Di bedah Karena dia merasa lelah Kesakitan Akhirnya nyungkruk lah Dia seperti ini Oh iya iya Jadi Terbelangkai Apa-apa Terbelalai 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 Terbangkai Eh Apa namanya Terbengkelai Ini orderan dari siapa ini Kak Ini kalau nggak salah Seorang Rekan dari Tibu Beneng Dia bawa ini Ya bawa ini Saya rancang bangun Ini dia Kontruksinya Ini belum semua Dibawa kesini Bodinya Ya Ini baru satu Nanti ada lagi satu Tapi masih diproses katanya Di rumahnya Nanti kalau sudah selesai Kemungkinan hari ini Bisa Kayaknya kesini Kontruksi Bawa Bawa Badannya lagi satu Kok buat dua Satu Satu gini Ada Tiga kayaknya Tiga hogoh-ogoh Iya 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 Tiga Tiga hogoh-ogoh disini Di rangkanya ini ya Apakah akan bergerak Tidak Memang sekarang Kebanyakan dari rekan-rekan Seniman Lebih banyak Bikin yang Permanen Memang kesannya Bebas Sensasinya beda Dengan mesin Kenapa kita Menonjolkan Konstruksi yang ekstrim sekarang Kalau mesin kan Lebih susah kita bikin ekstrim Karena bobaannya lebih berat Karena memang trennya sekarang Bikin yang ekstrim Dalam artian ekstrim itu Seperti gimana Dalam arti Kumpuannya ya Seperti ini ya Nanti kan Anggap lagi Ini ada rangka hogoh-gogohnya Nanti kita kikis Ini kecil sekali Kayaknya Mengambang Nanti Gampang Gampang Seakan-akan Merekatnya itu Sedikit sekali Nanti Seperti itu Nah itu masih Jadi belum dikikis Ini Luan biasa Luan biasa Biasa masih kini Ini juga Bukar Ini juga Bukar 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 pasang Bukar kampang Membawa Oh Oh Dia bawa kotanya Ben Pokoknya Artinya dia lebih muda Bunci Ya ini Jadikan shaw Kita kira-kira bikin shawnya Ya tidak pakai mur lagi Oh Masuk-masuk Kita enggak usah pakai mur lagi Dan jadi ini tertutup seperti ini Enggak Enggak akan kelihatan Jadi itu Menjadinya Tumpuannya Dari sini Dan nanti Itu Luar biasa Ini Kak Serius enggak buat gini Ogoh-goh pribadi Kalau pribadi enggak begini Nah Untuk sekarang tidak Tapi Saya membuat ogoh-goh Untuk Hadiah Untuk Gue Mana itu gue Belum jadi Masih proses Masih proses Cuman Saya garamnya cuma malam Malam-malam saja Dan Habis gelas Ada luang waktu Bisa menggarak Ya 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 Ada di dalam Jadi Temanya boleh dibocorkan Konsepnya Kalau konsepnya itu Istilahnya Ya perlu Ya ada bocoran sedikit ya Itu Itu Yang jelas Perwujudan Keras sama raksasa Oh iya Keras sama raksasa Nanti terserah Dari rekan-rekan Memberi judul apa Karena saya sendiri Yang membuat Tidak punya judul Itu Ini ada poesi Atau dalam Enggak memang Pengen saja Bikin untuk Rekan-rekan Ya istilahnya Ya siapa tahu dari rekan-rekan Pengen Buat Ogo-ogo Sedangkan Ya mungkin dari dana Kurang atau Belum bisa Ya iya Saya ingin Memberikan Asalkan Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Banyak Pertanyaannya Itu Pertanyaannya Dimunculkan Di YouTube Atau Instagram Ya di YouTube Nanti Setelah Setelah semua Proses selesai Sampai Buktihan Saya memberi Yang bisa menjawab Sudah Artinya 80% Sudah bersih semua Dalam arti Sudah di Dasar Dasar Bukti Dasar Sudah lengkap dengan Kepala Dangan sudah lengkap Sudah di chat Nanti Kalau ngechat Nanti Yang Mendapatkan Yang Karena Nanti keinginannya dia Karena saya tidak mau Nah Seperti ini modelnya Ini perwujudan kera Sedangkan Kera itu banyak Iya Nah Kera itu banyak Dan semua kera itu Bisa bertarung Iya Anggap saja Ada Subali Ada Subriwo Kalau Subali tidak mungkin dia melawan raksasa Anoman Kalau Anoman Juga ada Angada Ada juga Nilo Banyak kan Masing-masing kera itu punya warna Nah Kan ada yang warna Merah Ada yang warna Orin Ada yang warna putih Kayak Anoman Ada yang belang Ya kan Banyak itu kan Dari 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 Wanara itu Makanya Saya Wujudkan nanti Berupa kera dengan Suro Atau puto Atau raksasa Nanti pinter-pinternya Dari rekan-rekan Yang mencari judul Judulnya apa Dan Jalan ceritanya bagaimana Terus Didapatkan dari cerita apa Dan tentunya juga Bahan apa yang dipakai Saya akan sudah enggak Waktu ini Bahan-bahan yang dipakai itu apa Mungkin rekan-rekan sudah mencatat semua Bahan yang dipakai Prosesnya bagaimana Dan tentunya Yang lebih satu Saya memakai Bahan Utamanya itu Tanah Liat Nah Tanah Liat Gimana caranya Tanah Liat Itu biar tidak pecah Nah Itu lagi ada jawabannya Oh Dan begininya Ya Berarti ada lima jawaban Yang harus dijawab Nah Berarti saya sudah bocorkan semua Ya Sekarang inisiatif semodon Ya Mencari judul Men Dan Signosisnya Biar terkait Nah Luar biasa Luar biasa Artinya Kita sudah bocorkan semua Dalam arti Sekarang inisiatifnya Jalan ceritanya seperti ini Judulnya seperti ini Nah Jalan ceritul Nah terus Kalau untuk pembentukan anatomi ogok-ogoknya Kak yang bentuk Ya semua Saya bentuk Tinggal ngecat ya Ya Tapi Dari rekan-rekan Ya dari semodon Sudah menerima Sudah rapi Sudah terbentuk Semua sudah mulus Nah Seperti itu Tinggal ngecat aja oke Luar biasa Ya setenggara kalau tidak ada hambatan Tidak ada halangan Dan Saya usahakan 10 hari lagi Jadi Jadi ya Ya setenggara kalau tidak ada halangan Ya Oke buat teman-teman Ikuti giveaway nya Tunggak Warang Di channel Youtubenya Sobrik Tunggak Warang Di subscribe channel Youtube Tunggak Warang Sobrik Tunggak Warang Sobrik Tunggak Warang Sobrik Tunggak Warang Oke Nah untuk sampai saat ini Jumlah pasuhnya sudah berapa nih Kak? Ini Sudah ada puluhan Kalau totalnya semua ada sekitar 12 12 12 Ini Belum datang lagi Barusan rekan dari Bangli Ya Terus ada Dari kini Namun dan rekan kita yang Yang fenomenal juga Bung Raditya Iya 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 Keramas Semetan Keramas Maruti Keramas ini Maruti Keramas ya Luar biasa ya Itu juga akan datang kesini lagi Merancang bangunnya Gogo nya yang baru Ya memang itu Memang seniman yang Misalkan luar biasa sekali Itu memang Baruti Keramas luar biasa ya Memang luar biasa sekali Tidak 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 perlu diragukan lagi Kalau Beliau Dan tentunya Kayaknya Banyak bakal ada Lomba Gogom ini Kak ya? Ya Seperti ini ya Memang Sudah keren mungkin ya Sekarang Itu memang Menurut saya pribadi ya Memang perlu Apalagi sekarang Seperti Yowano-Yowano ya Sekarang Tidak punya skot runo Komunitas Tidak punya perkumpulan Dalam arti Kalau tidak ada Lomba-lomba seperti ini Kita tidak tahu Akan kemunculan Generasi-generasi kita Yang punya Bangkat Yang punya potensi Makanya Saya Ucap pribadi ya Sangat senang Sangat mendukung sekali Kalau ada-ada Lomba seperti ini Ya Dalam arti Kita bisa Tahu Banyak Bimbit-bimbit baru Artinya Yang punya bakat-bakat Potensi Potensi ya Karena ya Memang Timbal ini kaya sekali Kita ini dengan Orang-orang yang berbakat Iya Iya Kalau memang tidak Ada tempat untuk Mengapresiasikan Ya seperti ini Kita tidak akan tahu Siapa Siapa saja yang Punya bakat Kalau seperti ini Kan kita tahu Oh ini Punya bakat Otomatis Kita sebagai orang Bali Merasa apa enggak Karena kita tuh kaya Dengan orang-orang yang berbakat Ya seperti itu Seni Dibilang seni rupa ya Ya terutamanya Di seni rupa Luar biasa Luar biasa Oke teman-teman Jadi ini ada Skate Ogogo Beberapa dari Orderan Pasoh kak ya Iya Nah ini Kira-kira Ada ikan Amadewa Baruna mungkin Ya kurang tahu Nanti dari Yang punya Temanya ya Ya Sepertinya Dewa Baruna sih Kayaknya Ini juga ada ikan Tentang Peperangan di laut juga Mungkin ini Dewa Laut Kurang lebih Mungkin kalau enggak salah Oh ini kosong cak Berarti Tidak ada apa ini Ya memang yang punya nih Bawa nih Oh kosong Nah ini ada tapel kak Oh ada tapel ya Ingat subscribe Ini apa ini kak Mungkin Mungkin dia punya channel Mungkin nih Mereka kali nih Kak yang buat ini Enggak Kayaknya waktu ini Yang liput Iya Iya Bagus ini tapelnya Hebat-ebat Dia yang ngedesain Kak Kreatif sekali orangnya Ya Sisanya kosong Nah ini ini ada apa ini Muka bernendang ini Mungkin dari sekolnya Mungkin dia punya sekolnya Mungkin dia punya sekolnya Alang-alangnya Desain Desain Oke Nah ini dia teman-teman Ogoh-ogoh yang digi Wakan oleh kak Sobrek ya Jadi bahan dasarnya apa nih kak Setelah besi ini Bahan dasarnya Ada kli Nanti kli Bagian Oh bukan Lampak tangan Kepala Sama kaki Ada Kalau Bagian Orkannya Bagian aneh Tumpunya Pakai koran Sama dana liat Oh Berarti ini koran dulu nih Dana liat Lagi di depil koran Lagi dana liat Lagi Artinya Tidak Tidak Kuat nih kak Kalau pegang ini kuat nih Kuat ya Oh iyalah Jadinya pakai Tidak begitu Pakai plaster Ini Bener-bener Udah kelihatan teman-teman Anatominya segini aja Udah kelihatan ya Bisa dibayangkan Nanti yang mana kerahnya nih Yang kerah apa sih Yang dibawah Ini ekornya Ini ekornya Oh ini ekornya Iya Ekor kurangnya Mencok Jenis kelamin ini sih kak Pasti Jangan nih sih Jangan-jangan Ini dikira Pornografi Oh iya Walaupun seharusnya Isi Ya jangan lah Pakai kaman nanti ya Pakai kaman Ya pakai celana Itu juga Setelahnya aksesoris Bagian kayak sekarang lah Pakai celana Nanti itu dari Yang mendapatkan giveaway Iya Dalam arti Saya proses Perbentuk semua Sampai kepala Dangan Dah putihan Dah mulus semua Itu Langsung Ada pertanyaannya Gitu Siapa yang bisa Dalam arti Jawabannya tuh Bebas Inisiatif Dari rekan-rekan Bukan Ya seperti Saya bilang tadi Saya yang membuat Sedangkan Saya yang membuat Tidak punya Judulnya Gitu Namun Saya punya Sosoknya Yang saya bikin Kenapa Kerah itu banyak Ada 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 Termasuk Kerah Sakti ya Ya itu Menyimpan Jauh 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 Ya itu kan Negara Dewan Sekian Banyak Semua Kerah itu Dari Wanara-wanara itu Pasti dominan Dia bertarung dengan Raksasa Kecuali Subali Kalau Subali Dia bertarung dengan Cedaranya sendiri Sama Sugriwo Yang lainnya itu Pasti betul Apalagi Pas Menyerbu Ke Alengka Pasti masing-masing Melawan Raksasa Nah Masing-masing Kerah itu Pasti punya Jalan ceritanya sendiri-sendiri Sekarang Inisiatifnya Dari rekan-rekan Yang bikin ini Yang bikin cerita Dan Bikinkan judul Gitu Mantap luar biasa Kak Jadi saya Termasuk begini Boleh Dari siap Boleh Saya kagum ini Segini aja Udah keliatan anatominya Otot-ototnya Kalau dari Admin channel Boleh juga menjawab Boleh Boleh ya Boleh Di Youtube komentar nanti Udah mulai Belum Nanti kalau sudah selesai semua Ya Sekitar Kalau tidak ada halangan Lagi 10 hari lah 10 hari Oke teman-teman Ditunggu di Youtube Channel Namanya Subrik Tunggak Waring Ya Rekan-rekan Bisa Artinya Kreatifnya Mencari cerita Dan judul Nanti kalau masalah bahan Sudah saya Dayangkan Yang sudah lewat Bahan apa aja Yang dipakai Terus Cara kerjanya gimana Sudah Sembeton lihat Mungkin dari Dayangan-dayangan Yang saya sudah unggah Sekarang Sembeton cuma cari Judul Ini ada lima 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 Pertanyaan Yang pertama Berikan judul Untuk Ogogo ini Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana Jalan ceritanya Atau Sipnosisnya Ogogo ini Tentunya dari Sipnosis dengan judul Berkaitan Nah Terus Jalan cerita Didapatkan Dari mana Sumber Sumber ceritanya Dari mana Saya bocorkan sekarang Sumber cerita Karena Karena kita di Bali Ada Istilahnya Tema 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 Atau cerita Ada Purano Ada Ramoyano Ada Parwo Ada Bebat Saya bocorkan Silahkan cari Itu Diantara Yang saya sebutkan tadi Baru Tiga Yang keempat Bahan 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 yang dipakai Apa saja Nah Dari awal Bahan-bahan ini Bahan-bahan dari awal Bahan-bahan yang dipakai Dari awal Nah Yang Terakhir Memakai bahan utama Tanah liat Gimana caranya Tanah liat Itu biar tidak kecah Karena karakter tanah liat Itu dipanaskan Gimana caranya Pengolahannya Ya Karena ini tidak dipanaskan Gimana caranya Biar tidak pecah Nah Itu dia teman-teman Kurang lebih Jadi buruan klik subscribe Cari subscribe Cari di Youtube Sobrek Buka wareng Subscribe Dan ini dia Ogoh-ogohnya Yang akan digukur Ini juga baru proses Kepala Sudah terlihat anatominya teman-teman ya Kedetailannya Baru segini loh Otot-ototnya itu Sekarang Ini bahan dasarnya kertas Solek sama kley sama kley ya sama kley ya jadi yang ini keranya kayaknya ya ini keranya ini pasir musuhnya ah